Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang WhatsApp, Down, atau tidak bisa digunakan Apabila kita mencari di sosial media, tentu saja keluhan utamanya tidak bisa mengirimkan pesan Dan saat ini saya membuka website Down Detector by Okla Di sini dilaporkan ketika menekati pukul 3 sore Atau saat ini video ini dibuat WhatsApp banyak sekali yang mengeluhkan tidak bisa diakses Kemungkinan besar sedang ada maintenance servernya Dan di sini paling banyak dilaporkan Yaitu tidak bisa mengirimkan pesan sebanyak 73% Mungkin aplikasi tidak bisa digunakan sekitar 23% Dan website-nya tidak bisa diakses sekitar 4% Dan apabila kita melihat di sini Hampir di seluruh dunia juga terkena dampak dari WhatsApp Down ini Kemungkinan besar gangguannya itu berada di server pusatnya Apabila kita mencari di Twitter Kita akan menemukan hashtag yang paling tinggi Yaitu WhatsApp Di sini hampir ada 804 ribu tweet Sudah banyak sekali Dan ada juga WA Down ini Sebetulnya apabila WhatsApp ini tidak bisa digunakan Kita bisa menggunakan social media yang lainnya Mungkin bisa lewat DM Instagram Maupun TikTok Maupun media sosial lainnya Namun mengapa kita lebih memilih untuk menggunakan WhatsApp Salah satu utamanya Yaitu WhatsApp ini bisa digunakan secara gratis Dan hampir semua orang menggunakan WhatsApp Ini adalah salah satu data Tentang pengguna WhatsApp itu terus bertambah Kita bisa lihat pada tahun 2018 Pada kuartal 2 mencapai 1,6 miliar pengguna Dan pada kuartal 2 tahun 2019 mencapai 1,8 miliar Ini peningkatnya sangat signifikan sekali Setiap tahunnya Dan pada kuartal 2 tahun 2020 Mencapai 2,1 miliar Pada kuartal 2 tahun 2021 Yaitu 2,3 miliar Dan kuartal 2 tahun 2022 Yaitu 2,4 miliar pengguna Ini menandakan bahwa social media WhatsApp ini Sangat mudah untuk digunakan Dan digemari oleh banyak orang Tentu saja ketika kita menggunakan WhatsApp Kita bisa menggunakan layaran teleponnya secara gratis Dan layaran video callnya Serta kita bisa mengirimkan file Berupa PDF maupun Word Atau foto Mungkin itu saja yang saya sampaikan Seputar berita WhatsApp down ini Mungkin kita bisa tunggu Alasan apa Yang lebih tepat Mengenai downnya WhatsApp ini Karena sangat berdampak sekali Bagi orang yang sedang melakukan bisnis Maupun pekerjaannya Tentu saja akan terganggu Apabila tidak bisa menggunakan WhatsApp ini Apabila kita menggunakan Instagram Yang masih satu grup Dari WhatsApp ini Masih bisa digunakan Karena kemungkinan besar Servernya berbeda Jadi kita bisa menggunakan Social media yang lainnya Itu saja yang saya sampaikan Seputar WhatsApp down ini Apabila ada yang tanyakan Atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan naik, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh